perkara kronologisnya dan pasal-pasalnya. Hadir malam hari ini pimpinan KPK, Pak Alek, dan juga pelaksana tugas deputi penindakan KPK. Sebelum Pak Alek membacakan poin perkembangan perkara dimaksud, perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan ini tentu dilakukan secara tim, kemudian juga lintas direktorat di KPK. Dan tentu ini juga bagian dari tindak lanjut dari laporan masyarakat ke KPK yang dilakukan verifikasi telahan dan proses-proses hingga kemudian ditindaklanjuti ke lapangan dengan menangkap para pihak yang sedang melakukan dugaan korupsi. Baik, setelah nanti Pak Alek membacakan perkembangan dari perkara ini, kami persilahkan, teman-teman bisa bertanya lebih lanjut. Kita fokuskan terkait dengan perkara ini lebih dahulu ya, teman-teman. Termasuk kalau kemudian nanti ada kaitannya dengan perkara yang lain, kami juga persilahkan setelahnya. Setelah dipacakan, juga nanti akan kami tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud. Baik, kami silakan Pak Alek untuk membacakan poin-poin perkembangan perkara dimaksud. Ya, terima kasih, Mas Ali. Selamat malam, teman-teman. Saya akan membacakan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap para pejabat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tapi sudah disampaikan, Mas Ali, ada tiga kluster kegiatan tangkap tangan ini. Ada tiga kegiatan, yang pertama berupa pemotongan anggaran seolah-olah sebagai hutang kepada penyelenggara-negara atau yang menghargainya tahun 2022 sampai 2023. Kemudian, dugaan korupsi penerimaan B dari jasa travel umroh dan yang ketiga terkadukan korupsi pemberian swab pengkondisian pemeriksaan uang tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Dari kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 28 orang. Kamis tanggal 6 April sekitar jam 9 malam di empat lokasi berbeda yaitu di wilayah Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siap, kemudian di kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan di Jakarta, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, MA, ini Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021 sampai dengan saat ini. Kemudian, BS, ini sekedar Kabupaten Kepulauan Meranti, FN, Kepala PT KAD, BEMKAP Kepulauan Meranti, sekaligus juga merangkah sebagai Kepala Cabang PT Travel TM. Kemudian, ES, BRT, Kepala Badan Penanggulangan Berjana daerah BEMKAP Kepulauan Meranti, dan seterusnya, MFA, ini pemeriksa muda BPK Perwadilan Riau dan RZ, swasta pemilik BTTM. Nah, ada 28 yang selebihnya tidak saya bacakan, dan bertindak sebagai saksi. Adapun, peronodis tangkap tangannya adalah sebagai berikut. Sebagai tindak lanjut, laporan masyarakat terkait adanya informasi dukaan penyerahan uang kepada penyelenggara negara. Pada hari Kamis, tanggal 6 April, tim KPK langsung bergerak ke wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Tim KPK mendapatkan informasi adanya perintah MA untuk mengambil uang setoran dari para Kepala SKPD melalui RP, selaku Ajudan Bupati. Selanjutnya, sekitar pukul 21, tim kemudian mengamankan beberapa pihak, yaitu FN dan TM ke Polres Meranti. Dari hasil permintaan keterangan FN dan TM, diperoleh informasi adanya penyerahan uang untuk keperluan MA yang telah berlangsung lama hingga mencapai puluhan miliar. Tim yang berkoordinasi dengan Polres Meranti langsung melakukan pengamanan di rumah dinas Bupati dan posisi MA pada saat itu ada di dalam rumah dinas. Selain itu, turut diamankan dan dilakukan permintaan keterangan pada beberapa kepala SKPD dan seluruhnya menerangkan telah menyerahkan uang pada MA melalui FN. Di wilayah Pekanbaru, tim mengamankan MFA yang ditemukan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang adalah total uang yang diberikan MA untuk pengkondisian pemeriksaan keuangan Pemkap Kepulauan Meranti. Ada pun uang yang ditemukan dan diamankan dalam kegiatan tangkap tangan sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 1,7 miliar rupiah. Para pihak tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan insentif. Selanjutnya, konstitusi perkara diduga terjadi MA yang terpilih sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 sampai dengan saat ini dalam memangku jabatannya diduga memerintahkan para kepala satuan kerja perangkat daerah SKPD untuk melakukan setoran uang yang sumber anggaranya dari pemotongan uang persediaan atau UP dan ganti uang persediaan atau GU masing-masing SKPD yang kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada MA. Besaran pemotongan UP dan GU ditentukan oleh MA dengan kisaran 5 sampai dengan 10 persen untuk setiap SKPD. Selanjutnya, setoran UP dan GU dalam bentuk uang tunai dan disetorkan pada FN yang menjabat kepala BPKAD Bengkap Kepulauan Meranti sekaligus adalah orang kepercayaan MA. Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA diantaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan MA untuk maju dalam pemilihan Gubernur Yau tahun 2024. Pada sekitar bulan Desember 2022, MA juga menerima uang sejumlah Rp1,4 miliar dari PT TM melalui Saudara FN yang bertindak sebagai selaku kepala capang PT TM. PT TM ini bergerak dalam bidang jasa travel perjalan umroh karena memenangkan PT TM untuk proyek pemberangkatan umroh bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi PT TM ini ada program lima berangkat umroh, satu gratis. Nah, yang satu ini ditaklikan juga ke APBD. Jadi yang harusnya diskon, tetapi oleh saudara MA dan FN berkaitan sama, ini juga ditaklikan ke APBD. Sehingga terkumpul dana dan diberikan uang sejumlah Rp1,4 miliar ke MA. agar proses kemudian untuk yang klaster yang ketiga, agar proses pemeriksaan keuangan Pemkap Kepulauan Meranti tahun 2020 mendapatkan berdikat baik yaitu WTP, MA bersama-sama FN memberikan uang sejumlah sekitar Rp1,1 miliar pada MFH selaku ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Rio. Sebagai bukti awal, adukan korupsi yang dilakukan emang telah menerima uang seluruhnya sekitar Rp26,1 miliar dari berbagai pihak dan tentunya hal ini nanti akan ditindaklanjuti dan didalami lebih lanjut oleh tim penyedik yang terdiri dari dari kegiatan tangkap tangan diamankan uang sejumlah Rp1,7 miliar yang terdiri dari Rp1,7 miliar itu yang diterima oleh auditor BPK dan selebihnya diterima dari SKPD dari pemotongan uang pengganti maupun pengisian uang persediaan. Kemudian untuk penerimaan lainnya ini berupa priproyek selama tahun anggaran 2021 sampai 2023 ini sekitar Rp24,400 juta. Pada kesempatan ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu yang pertama MA ini Bupati Kabupaten Kepulauan Peranti periode 2021-2024 kemudian FN ini Kepala BPKAD BMK Kepulauan Peranti sekaligus juga mereka sebagai Kepala Cabang BTTM kemudian MFA ini auditor muda BPK Perwakilan Provinsi Riau para tersangka tersebut disangkalkan sebagai berikut MA sebagai penerima swab melanggar pasal 12 huruf F atau pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemerintah tindak-tindak korupsi sebagiannya telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 19 tentang pemerintah tindak-tindak korupsi selain itu MA juga sebagai pemberi melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 19 tentang pemerintah tindak-tindak korupsi sebagai netah dupa dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pilihan korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian FN sebagai pemberi diduga melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf A atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf B atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 9 dan seterusnya. Kemudian MFA sebagai penerima melanggar Pasal 12 Huruf A atau Pasal 12 Huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pilihan korupsi, bagaimana telah diubah, dan seterusnya. Kemudian terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka dilakukan penahanan oleh tim penyidik masing-masing selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 7 April tahun 2023 sampai dengan tanggal 26 April tahun 2023 sebagai berikut. MA dan FN ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, sedangkan MFA ditahan di rutan KPK pada Pondang Jaya Guntur. Pada kesempatan ini KPK juga menyampaikan terima kasih pada pihak Ores Kepulang Meranti yang telah memberikan dukungan selama kegiatan tangkap tangan dan hari ini sebagai bentuk sinergi sesama aparat penegak hukum. Kemudian juga dukungan masyarakat menjadi prioritas dari KPK untuk bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi. Pemotongan anggaran oleh Kepala Daerah menjadi salah satu modus korupsi yang rentan terjadi di daerah. Modus ini menjadi perhatian KPK karena rantai korupsinya saling terkait mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban keuangan sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi keuangan negara. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang sudah menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Ada tiga orang yang tetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan sampai 26 April 2023 atas dugaan penerimaan uang oleh Bupati senilai 26,1 miliar rupiah.